Mutiara hikmah ofisial, menyikap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara hikmah ofisial. Baik, nasda'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah hari ini. Mari kita baca bersama-sama hadis yang kedua dari kitabul jami'ah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca barang-barang. An-Abi Hurairatah radiyallahu ta'ala. An-Abi Hurairatah radiyallahu ta'ala. Baik, hadis yang kedua ini teman-teman adalah hadis yang diriwetkan oleh Abu Hurairah. Kemarin saya sudah menjelaskan belum siapa Abu Hurairah. Subhanallah, baik. Sekilas tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah radiyallahu anhu teman-teman adalah beliau bernama Abdurrahman. Ya, jadi namanya beliau bukan Abu Hurairah, tapi Abdurrahman. Kenapa beliau diberikan julukan Abu Hurairah? Karena beliau itu sangat mencintai yang namanya kucing. Kucing itu bahasa Arabnya ada hirun, ada kitun. Ya, mungkin ibu-ibu kalau belajar bahasa Arab lebih kenalnya kitun. Ya, ada kitun, kitun itu kucing. Tapi sebenarnya hirun juga kucing. Maka Abu Hurairah diberikan julukan dengan Abu Hurairah. Beliau teman-teman berasal dari sebuah suku yaitu Dawus. Suku Dawus itu di daerah Yaman. Ya, di Yaman beliau berasal dari sana. Dan subhanallah beliau baru berhijrah ke kota Nabi kita Muhammad s.a.w. Abu Hurairah itu pada tahun ke-7 Hijriah. Teman-teman, berbeda dengan Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Berbeda dengan Umar, berbeda dengan Uthman, berbeda dengan Al. Mereka adalah orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Bahkan mereka masuk Islamnya. Kalau untuk Abu Bakar as-Siddiq, ya mereka masuk Islamnya pertama-tama kali. Dan mereka mendapatkan gelar as-sabikun al-awwalun minal muhajirin. Tapi Abu Hurairah, beliau baru mengenal Islam. Baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Padahal Rasulullah s.a.w. wafat tahun 11 Hijriah. Coba teman-teman bantu hitung. Berapa tahun Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah s.a.w.? Empat. Sepakat empat ya. Empat tahun. Waktu yang sedikit, teman-teman. Empat tahun itu kan kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, berarti lamaan siapa tuh? Lamaan Abu Bakar kan? Tapi Abu Hurairah tahu bahwa beliau baru masuk Islam. Baru berjumpa dengan Nabi kita Muhammad s.a.w. di tahun yang ke-7. Maka beliau pun bersemangat, teman-teman. Bersemangat untuk belajar. Untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai beliau itu rela. Tidak punya tempat tinggal di kota Madinah. Beliau tidur di teras Masjid Nabawi. Jadi zaman dulu, teman-teman. Kalau ada orang dari luar kota Madinah. Dia pengen menuntut ilmu ke Masjid Nabawi. Tidak ada rumah. Maka oleh Rasulullah s.a.w. disediakan teras Masjid untuk menjadi tempat tinggal bagi siapapun yang menuntut ilmu. Mereka itu mendapatkan julukan Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah adalah orang-orang yang tinggal di teras Masjid. Kalau zaman dulu teras Masjidnya kan dari tanah ya Bu. Yang penting tidak kehujanan itu Alhamdulillah. Bisa dibayangkan tidak? Kalau orang tidur di teras Masjid itu dapat kenyamanan tidak Bu? Tidak dapat kenyamanan. Boro-boro kenyamanan yang ada sholat malam terus. Subhanallah. Dan inilah Abu Hurairah. Subhanallah. Sosok Abu Hurairah itu adalah sosok yang Subhanallah sabar. Sampai-sampai beliau itu Bu pernah berada dalam kelaparan yang sangat. Diceritakan dalam sebuah siroh bahwa Abu Hurairah ini pernah berharap kepada manusia. Tapi ternyata kata Abu Hurairah berharap kepada manusia itu kecewa. Waktu itu Abu Hurairah duduk dan ketika beliau melihat Umar berjalan. Beliau bertanya kepada Umar dan beliau berharap Umar itu menawarkan makanan. Tapi ternyata Umar tidak menawarkan makanan. Umar hanya bertanya, wahai Abu Hurairah bagaimana kabarmu? Bagaimana imanmu sudah selesai? Kemudian Usman pun lewat. Abu Hurairah berharap agar Usman menawarkan makanan. Tapi ternyata Usman pun tidak menawarkan makanan kepada Abu Hurairah. Satu-satunya yang menawarkan makanan kala itu adalah Rasulullah s.a.w. Subhanallah. Allahu Akbar. Rasulullah s.a.w. ketika lewat. Maka Rasulullah pun mengatakan, ya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah. Mari ikut ke rumah. Ikut ke rumah dan panggil seluruh ahlus sufa. Lihat teman-teman. Apa kata Rasulullah s.a.w. Bukan hanya engkau yang saya undang, tapi semua ahlus sufa yang ada di sini semuanya diundang ke rumah. Abu Hurairah mulai deg-degan nih. Ya Allah ini gimana Rasulullah s.a.w. dalam keadaan lapar yang diminta untuk datang ke rumah Rasulullah s.a.w. semuanya. Masya Allah. Kemudian subhanallah karena kebarakahan yang Allah berikan kepada rumah Rasulullah s.a.w. dan makanan yang ada di dalamnya teman-teman. Abu Hurairah kala itu beliau ditugaskan oleh Rasulullah s.a.w. untuk melayani orang-orang yang ada di rumah Rasulullah s.a.w. Jadi beliau memberikan makanan satu-satu terakhir Abu Hurairah sendiri. Makannya sudah mau habis, Abu Hurairah sudah terketir. Ya Allah. Ini gimana saya sudah mengganjal perut dengan batu. Eh malah saya diperintahkan untuk melayani. Tapi subhanallah ajib. Subhanallah ini barakah dari Allah. Ternyata makanan itu tidak habis-habis. Subhanallah. Sampai akhirnya Rasulullah s.a.w. mengatakan. Ya Abu Hurairah sekarang kamu ambil makanan untukmu dan makan. Dan semua yang ada di situ kenyang bu. Subhanallah. Ya Allah Akbar. Dan disinilah barakah. Barakah. Jadi sebenarnya sebuah makanan itu bu. Subhanallah bisa menjadi barakah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebarakahan di dalamnya. Dan terkadang makanan itu tidak barakah. Karena di dalamnya tidak disebut nama Allah. Karena di dalamnya terdapat sesuatu yang mungkin Allah tidak ridhoi. Itu yang membuat makanan tidak barakah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah juga terkenal sebagai sahabat yang sangat-sangat menghormati. Memuliakan ibunda beliau. Subhanallah. Beliau itu dikisahkan kalau mau menuntut ilmu. Beliau datangi ibunda beliau. Beliau memberikan sapaan untuk ibunda beliau. Begitu pula ketika beliau setelah pulang kajian. Selainnya dengan Rasulullah SAW. Setelah pulang dari bertolabu ilmi. Beliau temui ibunya. Seiring dengan zaman. Jadi pertama kali datang Abu Hurairah ke Madinah itu sebagai ahlu sufah. Kemudian setelah itu ibunya akhirnya ikut. Teman-teman. Dan beliau bersama ibunya. Masalahnya ibunya itu belum mau masuk Islam. Belum Allah berikan hidayah. Maka Abu Hurairah pun curhat kepada Rasulullah SAW. Apa curhatan Abu Hurairah? Ya Rasulullah tolong doakan ibuku. Tolong doakan ibuku. Agar Allah memberikan hidayah untuknya. Saya mau tanya ke teman-teman. Boleh gak kita minta doa kepada orang sholih yang masih hidup? Boleh. Subhanallah tidak berapa lama teman-teman. Setelah Abu Hurairah meminta doa kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka Abu Hurairah pun pulang ke rumah. Dan ketika mengetuk pintu rumah ibunya. Ibunya berkata. Tetaplah kamu di pintu tersebut. Jangan bergerak. Kemudian Abu Hurairah karena beliau adalah seorang yang patuh kepada ibunya. Beliau tidak lantas masuk ke dalam rumah. Beliau tunggu di depan pintu. Dan beliau dengar gemercik air. Tanda orang mandi. Ya Subhanallah. Ini saya kalau mengisahkan kisah ini itu membayangkan kejadiannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Biasanya kan anak itu kepoan gitu loh. Ibunya bilang stop. Ada apa ya di dalam? Apalagi sampai ada orang mandi di dalam. Kan biasanya begitu anak-anak ya. Tapi Abu Hurairah itu tetap patuh. Berdiri depan pintu. Kemudian setelah itu Subhanallah ya. Ibunya membuka pintu. Dan ibunya bilang. Ya Aba Hurairah. Saya siap untuk dibawa ke Rasulullah SAW. Ibu sudah mandi nih. Ibu mau masuk Islam. Subhanallah. Keren gak bu? Subhanallah. Itulah hidayah. Hidayah itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Dan kepada siapa Allah berikan. Saya seringkali mengatakan begini kepada teman-teman. Teman-teman tolong. Kalau ada orang bermaksiat. Kita lihat ada orang bermaksiat. Kita lihat ada orang belum masuk Islam. Tolong jangan di nyinyirin. Jangan dihina. Jangan. Daripada kita menghina. Daripada kita nyinyirin. Daripada kita mengaku diri kita suci. Lebih baik kita doakan. Lebih baik kita doakan. Karena bisa jadi orang-orang yang saat ini belum mendapatkan hidayah. Kemudian Allah berikan secerca hidayah kepadanya. Dia ternyata melesat begitu luar biasa beribadah kepada Allah. Mengalahkan kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Subhanallah. Jadi teruslah didoakan. Karena doa itu adalah senjata utama kita. Orang-orang beriman. Ya. Subhanallah. Maka tidak ada kebahagiaan yang terselip di hati Abu Hurairah. Hari itu teman-teman kecuali merasa senang. Karena inilah yang diharapkan. Ibunya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian Abu Hurairah pun teman-teman. Beliau tetap mendekati Rasulullah s.a.w. Subhanallah. Beliau itu senantiasa bermulazamah. Mulazamah itu dalam bahasa Arab duduk bareng satu majlis. Tapi dalam kurun waktu yang lamanya. Teman-teman kalau sekarang belum disebut mulazamah. Karena nanti kita berapa jam kemudian sudah berpisah gitu ya. Nah mungkin bagi santri-santri sini. Misalnya mereka bermulazamah ke salah seorang ustadz yang ada di Mahad Firdaus ini. Baru disebut mulazamah. Setiap hari berjumpah. Dalam kurun waktu setahun dua tahun. Nah itu disebut dengan mulazamah. Sampai-sampai subhanallah teman-teman. Allah berikan nikmat kepada Abu Hurairah. Untuk meriwayatkan hadis dengan jumlah kurang lebih. 5.630 hadis. Subhanallah. Allahu Akbar. Bu banyak gak tuh 5.000? Itu udah dihafal sama Abu Hurairah. Kita suruh menghafal seribu aja cengep-cengep ya Bu ya. Aduh jangan kan seribu ustadz hadis Arba'in Nawawi aja bolak-balik. Bolak-balik gitu ya. Itu baru Arba'in Nawawi. Belum 100 hadis. Ini 5.000 hadis. Bahkan lebih dari 5.000 hadis. 5.630 hadis. Subhanallah. Dan ini menunjukkan teman-teman. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ilmu itu adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Subhanallah. Dan kita harus tahu bahwa subhanallah Allahu Akbar. Jikalau Allah telah membukakan hati seseorang untuk bisa menerima ilmu, wadahnya sudah dibesarkan oleh Allah, sudah disucikan oleh Allah, maka seberapa banyak ilmu akan masuk. Terkadang ada orang-orang yang sudah mengaji puluhan tahun, yang sudah duduk di majlis ilmu belasan tahun, tapi yang terjadi ilmu itu masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Ada gak yang merasa begitu? Kayaknya saya itu duduk di majlis ilmu sudah lama bertahun-tahun, tapi kok gak berubah-rubah ya hidupku. Tapi kayaknya baru yang kemarin, ayo ibu-ibu, coba saya mau tanya ke ibu-ibu. Kemarin hadis apa tuh yang kita dapatkan? Ayo saya mau tanya. Hadis pertama, haqqul muslim alal muslim sit. Alhamdulillah, berarti nempel. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang merasa sudah menuntut ilmu lama, tapi ilmunya keluar lagi menguap, itu berarti wadahnya belum dibersihkan, hatinya belum dibersihkan. Karena ilmu itu wadahnya hati, teman-teman. Kalau hati kita kotor, kalau hati kita penuh ma'asiat, tidak pernah dibersihkan dengan istighfar, maka ilmu tidak bisa masuk. Ilmu itu cahaya. Imam Syafi'i pernah mengatakan ketika beliau curhat kepada gurunda beliau, apa kata guru beliau ketika melihat Imam Syafi'i suatu hari hafalannya lambat? Kata guru beliau, ya, fa'akhbirni bi'annal ilma nurun wa nurallahi la yuhda li'asin. Kata Imam Syafi'i, guruku tuh mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat ma'asiat. Para ulama menegaskan bahwa ilmu itu, ketika ilmu itu cahaya, maka cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang sudah dipenuhi dengan noda-noda hitam. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita tak heran ya, teman-teman, ketika melihat Abu Hurera begitu cepat, dalam kurul waktu 4 tahun mengumpulkan hadis 5.630. Karena kebiasaan para sahabat Ridwanullahi Alayhim, mereka itu memakai malam-malam hari mereka bukan hanya untuk sholat, ya. Tapi biasanya mereka itu membagi tiga. Malam hari para ulama, para pembesar-pembesar dari kalangan sahabi ataupun tabiin atau ajba'ut tabiin, mereka membagi malamnya dengan tiga bagian. Yang pertama, mereka gunakan untuk bermunajat kepada Allah SWT. Mereka bangun sholat malam. Yang kedua, mereka gunakan, berarti yang pertama mereka gunakan untuk beribadah lah. Beribadah baik itu dengan membaca Al-Quran atau dengan sholat malam. Yang kedua, mereka gunakan untuk menuntut ilmu, memuroja'ah ilmu, mengevaluasi ilmu, dibaca berulang-ulang kembali. Apa yang telah didapatkan hari ini, misalnya nanti malam mereka ulang-ulang kembali. Dan yang ketiga, mereka gunakan untuk tidur, ya, untuk istirahat. Sudah, tiga ini nih, dibagi menjadi tiga. Kalau kita setiap malam dibagi menjadi berapa, ibu-ibu? Berapa? Satu. Untuk apa itu? Istirahat semuanya. Subhanallah. Kita maunya malamnya dibagi satu tok. Ya, kita melaksanakan malamnya dibagi satu tok. Tapi kita pengennya seperti Abu Hurero. Ya, Masya Allah. Seperti Ummu Salamah, misalnya. Beda perjuangan, ibu-ibu. Jadi, mereka tuh kalau siang hari ini, mereka berlomba-lomba dekat dengan Rasulullah. Rasulullah mau dimana aja, dipepet, didekati, bermajis ilmu dengan beliau. Malam harinya beliau meroja'ah, Subhanallah. Itulah Abu Hurero, Subhanallah. Dan kita tahu, teman-teman, Subhanallah, para sahabat Ridwanullahi Alayhim, hampir semuanya. Bukan hanya Abu Hurero. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, karena mereka termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau-kalau yang dilakukan oleh mereka itu adalah sebuah dosa, sebuah maasiyah. Jadi, Subhanallah, mereka itu benar-benar generasi yang terbaik. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita semuanya baik. Itulah sekilas tentang Abu Hurero. Teman-teman, nanti teman-teman bisa belajar kembali tentang si roh. Siapakah Abu Hurero, karena bagus banget untuk kita pelajari, ya Masya Allah. Dan sosok Abu Hurero ini adalah sosok yang patut kita jadikan teladan dalam menuntut ilmu. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal majlis ilmu beberapa tahun yang lalu, misalnya setelah pandemi, misalnya ya, atau pas pandemi ya. Karena biasanya kalau sebelum pandemi kemana-mana, pas pandemi duduk, mendengarkan kajian via Zoom, akhirnya Allah berikan kelezatan menuntut ilmu. Dan itu banyak terjadi. Subhanallah, saya banyak dapat curhatan dari para tolabul ilmi yang baru. Ustazah, ternyata hikmahnya pandemi kemarin itu kita akhirnya jadi senang menuntut ilmu, katanya ya Masya Allah. Awalnya via-via online, ya. Dan setelah itu Allah berikan kenikmatan untuk menuntut ilmu. Ya, datang ke kajian offline, ya Masya Allah. Jadi, kita semakin yakin ya ibu-ibu, apapun yang terjadi nih, saat ini, ataupun di masa yang lalu, itu semuanya ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Ya, Masya Allah. Baik, kita beralih ke hadis yang kedua. Dari hadis kita Abul Jami'ah. Bagi teman-teman yang baru datang, jikalau teman-teman ada buku atau kitab bulu gulmaram, satu jirid saja, boleh dibawa. Ya, nanti kitabul jami'ah ada di paling belakang. Ya, baik. Di sini teman-teman, Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Unduru, unduru ini fi'il apa kalau belajar bahasa Arab? Unduru, fi'il apa? Amr, perintah. Unduru, lihatlah. Undur, ya. Lihat untuk satu. Tapi ini kan unduru. Unduru itu untuk semua, untuk lebih dari satu. Banyak. Ya, jama'ah. Unduru, lihatlah kalian. Lihatlah. Lihatlah kepada siapa kita suruh melihat. Ila man huwa asfala minkum. Kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Dalam hal apa ini, teman-teman? Kita diperintahkan untuk melihat orang-orang yang ada di bawah kita dalam perkara dunia. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melihat orang yang lebih bawah dari kita keadaannya. Ya, subhanallah. Dalam perkara dunia, dalam perkara harta, dalam perkara jabatan, dalam perkara anak. Karena dunia itu kan ruang lingkupnya apa, coba, teman-teman? Anak, harta, kekuasaan, wanita, ya kan? Itu kan ruang lingkup dunia. Maka ketika kita melihat dunia, jangan melihat wala tenduru ila man huwa paukokum. Jangan melihat kepada orang yang lebih atas dari kita. Ya, nanti saya jelaskan. Kenapa kok kita tidak boleh melihat orang yang lebih atas dari kita kalau dalam masalah dunia? Kalau dalam bahasa Arab, disini dikatakan bahwa Kalau teman-teman bisa tulis bahasa Arab, tidak apa-apa. Ajedar itu, ajedar ini sebuah mufrodat, sebuah kosa kata yang jarang kita temui. Ya, karena kalau teman-teman misalnya kata-kata as-salah, Itu kan teman-teman sudah sering ya, dengar ya, zakat gitu. Dan sudah paham, oh sholatu as-salatu wa'akimu sholah, dirikan sholat. Wa'atu zakat, laksanakan zakat gitu ya, sudah paham ya. Tapi kata ajedar ini kan kata yang belum familiar di telinga kita. Ajedar itu teman-teman dalam bahasa Arab artinya ahro, wa'aliq, wa'ahak. Artinya itu kokoh, ya. Kuat, itu ajedar. Seakan-akan di sini, kalau kita lihat konteks hadisnya, Kita itu, kenapa diperintahkan oleh Rasulullah SAW Untuk melihat sesuatu yang lebih bawah dari kita Dan tidak melihat ke sesuatu yang lebih atas dari kita Ke orang-orang yang lebih atas dari kita dalam hal masalah dunia Agar kita itu kuat. Agar kita itu lebih bersabar Dalam menghadapi episode kehidupan ini. Ketahuilah, wahai saudariku, Bahwa yang namanya kenikmatan dunia itu Yang namanya harta Yang namanya anak-anak Yang namanya tahta Itu tidak abadi Sifatnya tidak abadi Apakah ada orang yang saat ini dia memiliki harta Kemudian setelah dia meninggal, dia berwasiat kepada orang yang akan menguburkan Tolong bawa hartaku ke kubur Tidak ada Maka ini yang harus kita pahami dulu Bahwa dunia ini sifatnya adalah tidak abadi Kenapa kita harus berpikir seperti itu teman-teman Karena kalau kita memikirkan dunia itu harus dicari Dunia itu sifatnya itu adalah sesuatu yang menjadi target utama Nanti kita tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT Di sini juga disebutkan diantara yang kedua Yang Rasulullah SAW inginkan Kenapa kita harus melihat ke bawah Kalau masalah dunia tidak melihat ke atas Yang pertama agar kita itu kuat Yang kedua Di sini dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani Sarahnya Fadilatul Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi Beliau mengatakan bahwa Yang mensarah kitab ini Dan subhanallah teman-teman Di sini kata Rasulullah SAW Ketika beliau mengatakan Artinya adalah Bahwa kita itu diperintahkan untuk melihat ke bawah Tidak melihat ke atas Tidak meremehkan ni'mat Allah Ini keadaan alasan kenapa kita harus melihat ke bawah Agar kita itu tidak mudah meremehkan Nanti saya kasih contoh Kasih misal InsyaAllah Dan tidak mencela ni'mat Allah Subhanallah Jadi kita tidak mudah mencela ni'mat Allah Kita tidak mudah meremehkan ni'mat Allah Kita pun subhanallah menjadi hamba yang kuat nih Subhanallah Karena kata mu'alif di sini Di anna al-rajul Karena seseorang itu Baik itu laki-laki maupun perempuan Kalau dia melihatnya Ke yang lebih Mohon maaf ya Lebih bawah dari dia dalam hal dunia Maka yang timbul adalah Dia menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur Ya subhanallah Tetapi sebaliknya Oh iya Lebih bersyukur dan lebih kana'ah Ini nih kana'ah yang kita cari Kana'ah Barakah Itu pemberian dari Allah teman-teman Dan ketahui lah saudariku Bahwa kana'ah ini Adalah merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah cukup kan Sudah pernah saya ajarkan doanya kan Apa doanya coba Di sini di Masjid Firdaus saya ajarkan Allahumma Ibu-ibu coba dicari lagi Cari-cari Catatannya cari Saya di sini saya menyampaikan Di sini dan di Masjid Muti'in Saya sampaikan Kalau ada jamah Seperti Mbak Mia dari Masjid Muti'in Ada tuh doanya Ibu-ibu coba dicek Doa agar kita menjadi orang yang Kana'ah Ketemu enggak Atau mungkin yang catatannya via Tablet Atau via HP Juga bisa dicari Catatan Ibu-ibu tuh suka nyatat Enggak sih Suka nyatat via ini Sudah suka Nanti Cari kata kuncinya Kana'ah Sampun Monten Nopo Direng Atau sudah ada yang hafal Nah Paling enak kalau sudah ada yang hafal Cung yang sudah hafal Kalau kata ulama Ilmu Ulama itu begini ibu Mereka itu menulis Ya Ini Langkah-langkah Para ulama nuntutinmu Mereka menulis Berarti mereka Menulis tuh Bahasa Arabnya Visutur Ditulis tuh Sutur Nanti setelah itu Mereka pindah ke dada-dada mereka Ya bukan caranya Bukan Kertasnya dimakan Bukan Atau kertasnya dicelup-celup air Airnya diminum Tidak Tetapi Dihafalkan Di Hafalkan Baik Saya kasih satu lagi ya bu Diinget-inget Dihafalkan Ya Bismillah Ya tulis Allahumma Ada gak Mbak Mia Ada Dimana jendangan ketemu tuh Di Masjid Mutina atau Masjid Sini Zoom Online Tapi saya sudah pernah kasih disini Saya inget Ayo Mbak-Mbak yang di Masjid Pirdaus Allahumma Oh ini Ini as'alukal Huda Wattuka Wal'afafa Wal'ghina Itu ada Kalau yang Allahuakbar Sudah saya berikan ya Allahumma Mau pakai domir Atau ini Nah Allahumma Kani'ana Pakai Sudah Sudah Apa tadi arti Kona'ah bu Merasa cukup Menerima Pembagian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridha terhadap Pembagian Allah Itu juga sama Kona'ah Jadi bukan hanya Merasa cukup Saja Tapi dia ridha Terhadap Apa-apa yang Allah beri Misal Ada Fulana Diberikan Allah Jatah Anak Lima Misalnya Kita diberikannya Atau Satu Aja Orang yang Kona'ah Sudah cukup Ya Ya sudahlah Berarti ini memang Rizkiku Satu Nanti melihat begini Daripada Fulana Yang sudah Menikah Puluhan tahun Belum dikasih Alhamdulillah Saya dikasih Walaupun satu Gitu kan Dia akan lebih Menenangkan Ibu-ibu Sebenarnya Kalau sifat Kona'ah ini Sudah Allah Berikan kepada kita Kita itu Tidak mudah Kemurungsung Tidak mudah Kita itu Heboh Ikut-ikutan Kita itu Akan diberikan Rasa tenang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita minta dulu Kona'ah Ibu-ibu Misalnya nih Dapat suami Black sweet Temannya Ibu-ibu Dapat suaminya putih Kulitnya putih Tinggi Berbidang Bahunya Ibu-ibu Kalau Ibu-ibu Ridha Dengan pembagian Allah Memang Dapatnya yang Black sweet Ibu-ibu bilang Alhamdulillah Saya dapat yang Black sweet Daripada Teman saya Sudah usia 35 tahun Belum ada Jodohnya Lebih menenangkan Nggak? Menenangkan Daripada kita Sambat Mengeluh Kita bilang Ya Allah Kenapa kau Antum Tidak adil Banget Ya Allah Kenapa engkau Tidak adil Saya kan putih White Kenapa dikasihnya Black sweet Sedangkan Teman saya itu Black Kenapa kau dikasihnya Yang white Misal Ternyata Hikmahnya apa Memperbaiki Keturunan Memperbaiki keturunan Kalau semuanya Black-black Nanti apa? Jadi saudah Jadi hitam Ya Masya Allah Allahu Akbar Jadi itu lebih menenangkan Subhanallah Baik Jadi sampai mana? Allahumma ya Allah Berikanlah kepada kami Terhadap Pembagian Rizki yang kau berikan Kepada kami Dan ini Ibu-ibu yang kita minta Kepada Allah itu Allah berikan kebarakahan Dalam rizki Yang Allah Bagi kepada kita Berarti Yang bisa kita lihat itu Bukan seberapa banyak Nol yang ada Di dekatan ibu-ibu ya Tapi seberapa Barakahnya Berarti Kalau seperti ini Kita setuju ya Orang yang Saldonya Gemuk Di tabungan Masing-masing itu Apakah dia Menjamin Dia mendapatkan Sebuah ketenangan hidup Bu? Belum Tentu Mungkin ada orang yang Dia pakai sepeda ontel Gitu ya Kerjaannya Hanya di sawah Makan juga Nggak harus pakai Makanan yang mewah Cukup dengan nasi hangat Sambel Gitu ya Terus apa lagi bu Kalau orang sawah itu Gereh ya Sayur asam itu Sudah nikmat Ya didampingi oleh Istrinya Itu kira-kira Padahal Nggak punya tabungan Boro-boro tabungan Nggak ngerti Apa Nulis-nulis saja Mungkin Nggak paham Uangnya disimpen Dibawa apa Kalau orang zaman dulu Dibawa bantal Alhamdulillah Nggak dirayapin ya Dan itu membuat Jiwanya tenang Ya nggak Ya itulah Barakah Dan orang zaman dulu Ibu-ibu Subhanallah Kerjaannya hanya Di sawah Pulang Sholat Kalau misalnya Waktu sholat tiba Adhan Dia sholat Itu orang zaman dulu Tapi bu Coba lihat Kalau Allah sudah berikan Kebarokahan Untuk orang-orang zaman dulu Mereka Punya rumahnya Lebar-lebar nggak Luas-luas nggak Luas Di antara kenikmatan Kata Rasulullah S.A.W. itu bu Catat ya baik-baik ya Di antara kenikmatan Dunia ini Adalah ketika Seorang hamba Diberikan rumah Yang luas Kata Rasulullah S.A.W. Diberikan kendaraan Yang bagus Itu nih Diberikan pasangan Hidup yang salih Dan salihah Dan anak-anak Keturunan yang salih Dan salihah Coba ibu Bisa dibandingkan ya Orang zaman dulu Dan zaman sekarang Orang kalau punya Rumah lebar bu Kalau punya rumah Luas Itu mau nikahkan Anak Pusing apa enggak Kenapa Nggak pusing bu Ya sudah Di pelataran gitu kan Orang zaman sekarang Punya rumahnya sempit Mau nikahkan anaknya Kira-kira Kemurungsung Nggak Dimana nikahnya Gitu ya Firdaus belum ada Gedung serbaguna Misalnya Ya kan belum ada ya Terus gimana ini Mesti harus berpikir Dia harus berpikir Bagaimana nanti Tamu-tamu yang sudah diundang Mau ditempatkan Dimana Begitu ya ibu ya Kira-kira Jadi subhanallah Ini yang disebut dengan Barakah Dan subhanallah ibu-ibu Barakah ini Kami dapatkan Dan kami sangat-sangat Merasakan ketika kami Dulu menuntut ilmu Diaman Bisa dibayangkan ibu-ibu Tahun 2 Coba saya mau-mau Tanya siapa yang pernah Hidup di tahun 2004 Kondisinya Sudah Punya anak Atau kondisinya Sudah menikah 2005 lah Sudah punya anak Siapa Cung Sudah punya anak bu Siapa disini yang 2005 Baru punya anak satu Anak pertama Saya mau tanya Penasaran nih Ada enggak Ya udah 2006 Punya anak tahun berapa bu 2007 baik Gak apa-apa deh Lebih muda ya berarti ya 2007 itu Ibu punya anak satu Saya mau tanya Satu bulan Kira-kira ingat enggak Zaman dulu itu Satu bulan itu Ibu-ibu Berapa tuh Uang yang harus dihabiskan Untuk anak satu itu Untuk kehidupan satu keluarga Kalau di Indonesia Berapa bu Zaman dulu Saya mau tanya lagi Ingat enggak 2007 itu Uang 500 ribu itu Besar atau kecil Karena Dulu itu Tahun 2005 itu Saya masih ingat Belum ada Yang namanya HP Zaman dulu ya HP yang Android Belum ada Kita itu masih Pakainya tuh HP HP itu yang biasanya Buat SMSan Begitulah ya Kira-kira zaman dulu Nah itu bu Kita itu Waktu itu Menuntut ilmu Diberikan Jatah oleh markas itu Oleh tempat Menuntut ilmu kami itu Oleh tempat tinggal kami itu 500 ribu Berarti 2 juta Menurut saya kebesaran Kalau 2 juta Sekitar 1 juta lah ya Dan itu tuh harus Cukup 1 bulan Masya Allah Akhirnya apa bu Akhirnya Kami Ikut-ikutan Makanan seperti orang Yaman Karena disana itu Beras itu Nasi itu bu Beras itu Sekilo itu Kalau disini 10 ribu udah bagus ya Disana tuh Paling murah itu 25 ribu Per kilo Akhirnya apa bu Akhirnya Saya waktu itu Belajar bikin roti Kemudian Kita bikin roti Makannya Kalau pagi roti Kalau siang Dapet nasi lah Kita makan Malamnya kita roti Dan itu Kalau ibu-ibu tahu Tiap hari rotinya Lauknya itu-itu aja Kentang direbus Setelah itu Nanti dicampur Dengan bumbu kari Kentangnya Atau Kacang merah Direbus Sudah Harian kita itu Dan Alhamdulillah Kami Tidak diberikan Rasa bosan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah barakah Jadi ibu-ibu Kalau sekarang Ibu-ibu itu makan Kemudian ibu-ibu itu Tidak ada rasa bosan Harusnya kan fitronya Manusia ganti-ganti menu Berarti Itu ada yang salah Dengan kita Kalau kita Merasa cukup Ibu-ibu Ya Alhamdulillah Kita bisa makan nasi Walaupun dengan Hanya sayur Itu subhanallah Akan Allah Berikan ketenangan hidup Ya subhanallah Yang kita Tidak bisa bersyukur Terkadang Yang kita Tidak bisa syukuri Ibu-ibu Kalau kita itu Melihatnya Ternyata ada kawan kita Yang makannya Senantiasa Menunya Bervariasi Setiap hari Dan subhanallah Ibu-ibu Alhamdulillah Masya Allah Tabarakan Rahman Kami Dari tahun 2005 Sampai kami pulang 2010 Ya jatahnya Masih segitu aja Masih 500 ribu itu Kalau di Yaman Kita dapat jatah Berarti Kalau 500 ribu itu Kurang lebih 10 ribu real Ya Tuh sudah Yaitu jatah kami Dan Allah berikan Kebarokahan Bu Pernah gak ibu Lihat di Indonesia itu Orang makan nasi Lauknya kurma Bisa dibayangkan Sekarang Di sana Para syabab Para penuntut ilmu Yang belum menikah Itu makannya Kalau akhir bulan Nasi Lauknya kurma Masuk ke dalam perut Subhanallah Kata ibu Kalau ibu Saya sandingkan nasi Terus Sampingnya kurma Dimakan apa gak Kurmanya aja Yang dimakan nasinya Enggak Laper nanti perut Gak bisa masuk ya Tapi mereka Karena memang Subhanallah Kerjaannya menghafal Setiap hari Dan ternyata Orang menghafal Lebih lapar Daripada petani Coba aja ibu Menghafal Yang gak biasanya Menghafal Itu keroncongan terus Jadi apa yang ada Di depan itu masuk Dan itulah kebarakahan Subhanallah Allahu akbar Ya baik Tadi sampai mana Allahumma Qanik Nabi Maruz Ya Allah Gantilah Sesuatu yang Belum ada Di hadapan kita Dengan sesuatu yang baik Contoh misalnya Begini Tadi ibu Pengen punya anak Lebih dari satu Lihat kawannya Punya anak Tiga Empat Ibu-ibu hanya Dikasih Jatah oleh Allah Cuman satu Anaknya Kita berdoa Ya Allah Saya pengennya empat Tapi engkau Beri satu Maka jadikan anak Orang tua Orang tua yang punya Anak satu Masya Allah Harus siap-siap Relak Apalagi kalau Anaknya perempuan Harus dibawa oleh Suaminya Masya Allah Baik Sudah Faidah hadis Yang bisa kita ambil Satu Harus ada faidah Yang bisa kita ambil Hendaklah kita Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hendaklah memperbanyak Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang kedua Ridho dengan Pembagian yang telah Allah berikan kepada Kita Nah ini teman-teman Ridho ini nih Sebuah amalan hati Yang harus kita Perjuangkan Ya Orang kalau sudah Ridho dengan Ketetapan Allah Orang kalau sudah Ridho dengan Apa-apa yang telah Allah takdirkan Orang kalau sudah Ridho dengan Pembagian yang telah Allah beri Maka ini Dia akan bisa Menikmati hidupnya Dia jalani Episode kehidupan Subhanallah Bu saya itu Menjadi Lebih bersyukur Kepada Allah Subhanahu Atas Pembagian Yang Allah Berikan kepada Saya anak-anak Setelah Saya melihat Secara langsung Ada jamaah Yang Allah Berikan putra Dimana putranya Itu belum bisa Berjalan Kecuali 14 tahun Baru dia bisa Berjalan Terus saya bilang Begini Wahai Robku Ternyata Saya itu Selama ini Kurang sabar Dalam menghadapi Anak-anak Ya Saya melihat Ibu yang punya Anaknya itu 14 tahun Baru bisa berjalan Itu digendong Anaknya Bu Dia cerita ke saya Ustazah Kami itu Jarang keluar dari Kota ini Sekalinya Kami itu keluar Untuk Selaturahim Ke keluarga Saya itu Gendong anak saya Pasti berat Anaknya laki-laki Dan Subhanallah Sampai detik ini Ibu Ya Allah Itu Bicara saja Masih belum jelas Pergerakan tangan Saja Masih belum jelas Jadi Subhanallah Saya lihat Ibunya itu Begitu tegar Begitu sabar Dengan titipan Yang telah Allah Berikan kepada beliau Bahkan beliau Sekarang Bukan hanya Perhatian kepada Anaknya saja Tapi kepada Anak-anak orang lain Yang semisal Dengan putranya Masya Allah Masya Allah Jadi hikmahnya disitu Dari situ saya melihat Ya Allah Saya itu selama ini Kurang sabar Dalam menghadapi Anak-anak misalnya Kita lebih bersyukur Kepada Allah Alhamdulillah Anakku bisa berjalan Alhamdulillah Anak kita Walaupun mungkin Tidak segemuk Anak tetangga kita Tapi dia sehat Sudah disyukuri saja Karena kita itu Ridha Ya Allah Saya ridha Ya Allah Dengan rumah Yang telah Engkau titipkan ini Kalau ibu-ibu Yang belum punya rumah Masih menjadi Kontraktor Katakan Alhamdulillah Ya Robb Dengan menjadi Kontraktor ini Akhirnya saya bisa Nyicip Oh rumah model Begini tuh Begini tuh rasanya Oh rumah di jalan Ini tuh Begini tuh rasanya Gitu ya Bu ya Kan kalau sudah punya rumah Terus setelah itu Disitulah rizki Rizki kita Baik yang ketiga Dari faidah hadis ini Tidak menyepelekan Ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun bentuknya Tidak menyepelekan Ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun bentuknya Tidak boleh kita Menyepelekan Ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun bentuknya Ya Baik itu Anak-anak yang mungkin Menurut pandangan manusia Kurang sempurna Baik itu Suami Yang mungkin Ya Ada teman-teman Yang mendapatkan Ujian suaminya Misalnya Kondisinya Tidak punya kaki satu Ya itu Adalah pembagian Yang Allah berikan Subhanallah Saya sering mengatakan Bu Dan saya Lebih bersyukur Dalam hal pasangan hidup Ketika Saya dipertemukan Dengan sebuah kondisi Dibawa oleh Ibu mertua saya Ke sebuah tempat Tepatnya di daerah Semarang Itu saya melihat Ada seorang istri Yang Dia sudah merawat suaminya Kurang lebih Sepuluh tahun lebih Suaminya Struk Ya Struk Bu Dan gak bisa ngapa-ngapain Sudah di atas ranjang aja Istrinya Yang setiap hari Menyediakan makanan Memandikan Ngelapi Itu lebih dari Sepuluh tahun Dan dari situ Saya katakan Kepada diri saya Dimanakah rasa syukurmu Selama ini Kepada pasangan hidupmu Ya Jadi Bu Kalau kita itu Kurang bersyukur Kalau kita Belum bisa Mensyukuri Nikmat pasangan Lihat Ada banyak istri-istri Di sana tuh Yang mereka Suaminya saja Sudah gak bisa Memberikan nafkah Baik lahir Maupun batin Tapi mereka bersabar Subhanallah Maka ibu mertua Senantiasa Bilang kepada istrinya Kepada Wanita ini Kepada Sang wanita ini Sabar ya mbak Sabar ya mbak Ini syurgamu Paham gak bu Sabar ya mbak Ini syurgamu Katanya gitu ya Masya Allah Jadi Subhanallah Selama ini kan Teman-teman Kalau healing-healing Kemana coba Ketempat wisata Lihat orang banyak Ya kan Setelah itu Ngabisin uang banyak Pulang-pulang Gak punya uang Pulang-pulang Badannya capek-capek Katanya healing-healing Harusnya healing-healing Itu bu Yang bisa semakin Mendekatkan kita Kepada Allah Subhanallah Itulah healing-healing Healing-healingnya Rasulullah apa bu Saya mau tanya Salat Ya Beliau bilang Kabila al-arihna bisalah Ya bila istirahatkan Jiwa-jiwa kami Dengan salat Subhanallah Subhanallah Baik Yang keempat Untuk masalah dunia Lihatlah ke orang Yang lebih bawah dari kita Untuk masalah dunia Lihatlah ke orang Yang lebih bawah dari kita Karena ini Yang akan lebih Menguatkan jiwa kita Untuk masalah dunia Maka Lihatlah ke orang Yang lebih bawah dari kita Karena ini Yang akan menguatkan jiwa kita Dan terakhir Yang kelima Untuk masalah akhirat Lihatlah ke orang Yang lebih atas dari kita Dan ini juga Yang akan menguatkan jiwa kita Untuk masalah akhirat Lihatlah Ke orang-orang Yang lebih atas dari kita Dan ini Yang akan menguatkan jiwa kita Contoh misalnya Ibu-ibu Lihat ada orang-orang Yang rajin Baca Al-Quran Bisa baca Al-Quran Sehari 3 Juz Dan itu istiqomah Boleh gak kita pengen Seperti dia Boleh Itu namanya Ghibtah Bukan hasad Itu boleh Ada orang Sodaqah Setiap hari Orangnya Sodaqah Terus Dia kalau ada Pembangunan apa Dia ikut serta Kita boleh gak Pengen seperti dia Atau bahkan Mengalahkan dia Pengen Boleh Boleh Itu namanya Ghibtah Ya bukan hasad Dan ini yang seharusnya Kita pikirkan Ya Allah Fulana telah engkau Mudahkan untuk Banyak bersedekah Fulana telah engkau Mudahkan untuk Banyak membaca Al-Quran Sekarang Wahai Rabbku Berikanlah kepadaku Rasa cinta Untuk bisa membaca Al-Quran Wahai Rabbku Berikanlah kepadaku Rasa cinta Untuk bisa bersedekah Inilah mu'min yang sejati Inilah muslimah Yang sejati Teman-teman Yang dia Mengalahkan Urusan-urusan Akhirat Di atas segalanya Yang menjadi Fokusnya adalah Akhirat Orang kalau sudah Mengedepankan Akhirat Untuk kehidupannya Di dalam kehidupannya Dia tidak akan bersedih Saya kemarin Memisalkan Dimutiin itu Orang Punya mindset Yang berbeda Begini bu Contohnya Satu Misalnya Seorang wanita Yang dia tahu Ada orang-orang yang Menggibahi dirinya Kalau dilihat Dari sudut pandang Dunia Dia akan Merasa Bersedih Kenapa orang-orang Ngomongin saya Padahal dia sudah Berbuat baik Tapi orang-orang Terus saja Mengomongi Terus saja Menggibahi Dia akan bersedih Kenapa dia begitu Kenapa dia Tidak baik Kepadaku Kenapa begini Tapi kalau orang Melihat dari sudut Akhirat Maka dia akan Mengatakan Ya Rob Mungkin ini Jalanmu Dia beribadah Dia sedakat Dia selat Dan kelah Akan menghadiahkan Amal sol itu Kepada saya Dia akan bersyukur Jadi melihat Sesuatu itu Akan berbeda Dari setiap Individu Berdasarkan Mindset yang Ia miliki Sama bu Ibu-ibu Ada orang datang Meminta kepada Ibu-ibu Kalau yang dia Kedepankan dunia Mesti dia bilang Ya Allah Uang saya Habis untuk saya Berikan kepada Orang yang Meminta-minta Beras saya Terkurangi Karena saya berikan Kepada orang yang Minta-minta Itu kalau kita Lihat dari Urusan dunia Tapi kalau kita Lihat dari Mindset akhirat Maka kita Akan katakan Kepada Seseorang yang Meminta-minta Ke rumah itu Kita akan berkata Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Bu Mau membawakan Hartaku ke Akhirat Tenang gak Bu jiwanya Bu Tenang Jadi yuk Saya ajak diri saya Dan teman-teman Mari mulai Sekarang Kita fokuskan Untuk melihat Ke akhirat Lebih dulu Karena nanti Dunia yang akan Mengikuti Suami saya pernah Memisalkan Jika lo seorang Petani dia Menanam padi Pasti Ada rumput Yang tumbuh Tapi jika lo Seseorang dia Menanam rumput Belum tentu Bahkan mustahil Padi bisa Tumbuh Kalau yang selama ini Kita kejar akhirat Maka dunia akan Mengikuti Kalau yang selama ini Kita kejar dunia Maka akhirat Tidak akan Bisa kita Ikuti Wallahu ta'ala A'lam Itu yang bisa Saya sampaikan Dalam kesempatan Yang berbahagia ini Semoga yang Sedikit ini Bisa bermanfaat Dan semoga Bisa kita Amalkan Karena dalam Kitabul Jami ini Adalah kitab Adab Kitab Yang mana Di dalamnya Berisi tentang Akhlak-akhlak Yang mulia Dan tidaklah Akhlak yang mulia Yang Allah Berikan kepada kita Kecuali kita Harus bisa Mengamalkannya Barakallahu Fikunna Jami'an Wajizakun Allahu khair Akulu Kau lihada Wastagfirullah Li walakun Wa akhiru Da'wanan Alhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara Hikmah Official Menyikap hikmah Di balik Sunnah Sampai jumpa